Niccolo Machiavelli merupakan seorang politikus, filsuf, serta pemikir yang sangat terkenal di zaman Renaissance. Sama seperti Sun Tzu, Manuel Kahn, Aristoteles, serta Cicero. Karya-karya Machiavelli dianggap penting di banyak bidang social science, seperti sejarah dan political science. Namun kebanyakan orang, termasuk Mimin, menyadari bahwa banyak yang belum memiliki kesempatan untuk membaca buku Il Principe secara detail, sehingga sering terjadi miskonsepsi dari pengambilan kesimpulan terhadap ide-ide Machiavelli. Nah, Mimin pernah berdiskusi dengan salah satu inspektor kalau Machiavelli merupakan orang yang pintar namun kejam. Hal ini tergambar karena ide-idenya yang berkata bahwa lebih baik ditakuti sebagai pemimpin daripada pemimpin yang disenangi. Padahal di bukunya, ia memiliki banyak pertimbangan akan argumennya sendiri, seperti perkataan ditakuti bukan berarti dibenci. Selain itu, ia juga memberikan banyak argumen untuk menjadi pemimpin yang baik, seperti kenapa baginya kekuasaan absolut lebih baik daripada kekuasaan konstitusional. Nah, di episode kali ini, Mimin akan menjelaskan biografi singkat tentang Machiavelli dan juga beberapa idenya. Namun Mimin berpesan kepada para inspektor untuk juga tetap membaca buku Il Principe, karena tentunya Mimin tidak bisa meng-cover seluruh ide Machiavelli dalam video ini. Niccolò Machiavelli lahir di Firenze pada 3 Mei 1469. Masa kecil dari Machiavelli tidak diketahui secara pasti karena adanya kontradiksi. Machiavelli dipercaya lahir di keluarga menengah, sehingga hal ini membuatnya bisa memperoleh pendidikan yang baik hingga tingkat tinggi. Namun Machiavelli mengaku dalam suratnya ke Francesco Vettori, Ia terlahir dalam kemiskinan terlepas dari fakta, ia memiliki akses ke buku-buku pengetahuan. Machiavelli merupakan anak yang pandai dan menguasai matematika, bahasa latin, serta retorika yang diajarkan oleh ayahnya, Bernardo Machiavelli, masih kecil. Machiavelli kemungkinan besar juga pernah menuntut ilmu di Università degli Studi di Firenze dan mengambil jurusan Humanisme. Saat Florence dipimpin oleh Piero Soderini, Machiavelli menjadi politiku sukses dan memiliki tiga tanggung jawab di bidang pertahanan, perdagangan luar negeri, serta politik luar negeri Florence. Ia juga sempat dikirim bekerja dengan Cesare Borgia pada 1502 yang kelak akan menginspirasi pandangan politiknya. Tahun 1512, keluarga Medici menggulingkan pemerintahan Soderini dan mengembalikan kekuasaan di bawah keluarga Medici. Machiavelli yang dianggap sebagai antek-antek Soderini pun dibekuk ke penjara pada tahun 1513. Saat di penjara inilah, Machiavelli menyelesaikan surat untuk Lorenzo de Medici yang berisi tata cara bagaimana menjadi penimpin yang baik. Kelak, surat-surat ini akan diterbitkan pada 1532 dengan judul Il Principe. Surat-surat ini sebenarnya adalah hadiah atau bisa juga disebut sebagai upaya penjilatan Machiavelli terhadap Medici untuk mendapatkan statusnya kembali sebagai politikus di kota Florence. Namun sayang, Lorenzo de Medici tidak membaca surat yang sudah sampai ke tangannya di tahun 1516. Setelah dipaksa pensiun, Machiavelli terus melanjutkan pemikiran dan menulis banyak karya seperti Del Arte de la Guerra, Discorso Sopra il Reformare lo Stato di Firenze, Histori Florentine, dan masih banyak lagi hingga ia meninggal pada 21 Juni 1527. Di biologi realisme atau Machiavelli, sebenarnya sudah banyak banget diangkat ke karya-karya populer. Misalnya diangkat sebagai topik manga Jepang, kayak How a Realist Hero Rebuild the Kingdom atau The Legendary Rebuilding of the World by Realist Demon King, bahkan hingga Attack on Titan yang terkenal dengan Tatakae. Dalam kehidupan nyata, tokoh-tokoh seperti Tusi Dides, Xin Sehwang dan Li Xi, Bismarck, hingga tokoh modern seperti Li Kuan Yu, sang pemimpin Singapura, adalah contoh nyata penganut dari teori-teori ini. Dari berbagai keujakan mereka, kita bisa melihat kira-kira bagaimana sikap politikus yang berkuasa bukan cuma berteori, tapi juga mampu mempraktekan kebijakan tersebut beserta menunjukkan hasil-hasilnya. Walaupun begitu, tokoh yang paling berpengaruh bahkan dibilang sebagai bapak dari ideologi politik ini tetap adalah Machiavelli, karena ia adalah seorang pemikir dan politikus yang menjelaskan berbagai detail mengenai pandangan yang sebagian besar dipengaruhi oleh pengalamannya saat berpolitik dulu. Meskipun karyanya memberikan banyak argumen mengenai cara pemimpin yang baik, intinya ia menghimbau para pemimpin untuk bersikap realistis dan mengambil keputusan bukan berdasarkan faktor lainnya seperti agama atau moral. Dalam bidang hubungan internasional, pemikiran tersebut disebut sebagai realisme. Argumen-argumen Machiavelli yang akan Mimin selaskan tentunya sangat berhubungan dengan ide dari realisme ini, dan Mimin berharap para inspektor dapat mengerti serta merefleksikan ide-ide Machiavelli dengan pemikiran realisme ini. Dalam pemikiran realisme, pada dasarnya semua kebijakan diambil demi kepentingan terbaik untuk negara atau state-centrism. Kepentingan negara adalah nomor satu atau egoisme. Negara harus membina dirinya sendiri atau anarki, serta harus mampu bertahan hidup dari ancaman-ancaman negara lain atau survival. Di poin ini, Machiavelli menjelaskan apakah tujuan sebenarnya dari sebuah negara. Bagi Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memakmurkan para penduduknya. Berbeda dengan filsuf lain seperti Aristoteles, yang berkata bahwa pemerintah harus memikirkan kepentingan pihak lain. Machiavelli justru berpendapat, negara harus memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan pihak lain, dan kalau perlu, dengan cara yang imoral sekalipun. Misalkan nih ya, ada keluarga kaya dan miskin. Nah, terus keluarga yang kaya ini baik banget, sehingga mereka selalu menyumbang uang untuk keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin tentu senang dong, dan tentunya mau bersahabat dengan keluarga yang kaya ini. Namun keluarga yang miskin ini jadi malas bekerja, dan malah hanya mengandalkan sumbangan dari keluarga yang kaya saja. Di sini Machiavelli akan berkata kepada keluarga kaya itu, daripada uang itu dipakai buat nyumbang ke keluarga miskin yang nggak menghargai uang dari keluarga kaya, mendingan uangnya dipakai buat memakmurkan keluarga atau negara sendiri. Misalnya, beli PSD makai, atau subscribe Netflix dan Spotify Kameli. Tapi mendingan subscribe IHA sih, gratis. Nah, kalau tiba-tiba untuk keluarga miskin ngelunjak karena lu stok sumbangannya, berarti kalian berhak memanggil polisi. Nah, itu kan duitnya dia. Ya, dialah yang berhak mengambil keputusan, uangnya dipakai buat apa. Hal ini berhubungan sama ide Machiavelli. Kalau kamu baik sama orang, belum tentu orang bakal baik sama kamu, dan bisa jahat meskipun kamu sudah memberikan yang terbaik. Oke guys, nah, karena kalau kamu baik sama orang, tapi kamu belum tentu dibaikin sama orang yang sama, maka kamu lebih baik ditakuti daripada disukai sama orang. Sekali lagi, realistis. Machiavelli berkata bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ditakuti, namun dihargai. Bukan disukai, tapi tidak dihargai oleh bawahan. Machiavelli mengambil contoh dari sang pangeran sendiri, Cesare Borgia, untuk memperkuat argumen ini. Bagi Machiavelli, Cesare Borgia merupakan orang yang disebut-sebut paling mampu memimpin dan menyatukan Italia karena sikapnya. Machiavelli berkata di Il Principe, jika kamu melukai musuhmu, kamu harus pastikan bahwa luka tersebut benar-benar parah hingga tak perlu takut untuk pembalasan dari musuhnya. Meskipun hingga kini, tidak diketahui pasti siapakah yang membunuh Juan Borgia, namun sangat mungkin bahwa Cesare Borgia, saudarnya sendirilah yang membunuhnya. Cesare dan Juan Borgia terkenal karena memiliki persaingan, karena Juan dikenal sebagai putra kesayangan Rodrigo Borgia. Cesare, jika betul ialah yang membunuhnya, maka Cesare memastikan bahwa Juan tewas dan tidak mungkin menyerang Cesare di kemudian hari. Dalam sejarah, kita sering melihat bahwa terkadang membunuh lawan dapat membuat pemimpin tetap berkuasa dan ditakuti. Di sejarah Kesultanan Ottoman, merupakan rahasia umum bahwa Sultan seringkali membunuh saudaranya untuk memastikan ia tetap berkuasa. Contohnya Sultan Selim pertama yang membunuh Ahmed dan Kokut, saudaranya. Justru saat Machiavelli berkuasa, ia menyaksikan keluarga Medici balas dendam ke Sauderini karena Medici tidak dihabisi. Terlepas dari penimpin yang harus ditakuti, Machiavelli menjelaskan bahwa ditakuti bukan berarti dibenci. Karena penimpin yang dibenci rakyatnya, juga bisa berakibat fatal bagi pemerintahannya seperti kehilangan duluan rakyat. Untuk ini, Machiavelli menyarankan bagi para pemimpin untuk adil dalam memberikan reward dan punishment secara adil agar tetap dihormati. Terlalu banyak memberikan reward akan membuatmu tidak dihargai, sedangkan terlalu banyak punishment akan membuatmu dibenci. Contoh simpelnya dari kisah dua keluarga tadi, karena si keluarga kaya terlalu banyak kasih reward ke keluarga miskin, maka keluarga miskin hanya mengandalkan uang keluarga kaya. Sedangkan untuk contoh too much punishment atau lack of rewards, nimin bisa ambil dari siat bare yang seringkali over punishing suku-suku di Somalia selain suku darot. Ketika siat bare memperbolehkan suku darot odagen untuk bermukim di tempat suku isak dan menghukum serta membabat siapapun yang tidak setuju. Hanya butuh kurang dari lima tahun sebelum terang saudara pecah di Somalia dan siat bare pun akhirnya digulingkan. Dalam karyanya juga, ia percaya bahwa pemerintah absolut yang dipimpin oleh pemerintah yang kompeten serta mengutamakan kepentingan negara cenderung menjadi negara yang lebih baik dibandingkan negara yang memiliki sistem konstitusionalisme namun penuh dengan penyelewengan. Machiavelli menentang sistem konstitusionalisme yang menurutnya merupakan rintangan dalam pengambilan keputusan. Menjelang revolusi Perancis misalnya, system as states of realm dengan mudahnya dimanipulasi kaum atas yang membuat rakyat marah dan menuntut pengambilan suara satu orang satu suara karena golongan rakyat memiliki persentase terbesar di Perancis. Absolutisme yang dipimpin oleh pemerintah yang kompeten serta mengutamakan kepentingan negara di sisi lain bisa diambil contoh dari Joseph Brostito yang merupakan pemimpin absolut namun mengutamakan kepentingan negara yang membuat Yugoslavia menjadi negara kuat di masa kepemimpinannya. Yugoslavia merupakan negara multikultural dan banyak penduduknya yang berasal dari banyak etnis seperti Kroasia, Bosnia, Slovenia, dan lain-lain namun dirinya tidak seperti Siat Bare Tito memperlakukan semua etnis dengan adil selama mereka tidak berbuat onar. Meskipun memiliki darah Kroasia dari ayahnya Tito tak segan-segan memenjarakan Arkbishop Stepinak yang sangat dihormati dan juga beretnis Kroasia karena sering mengkritiknya. Tentunya sikap yang keras namun adil dari Tito ini membuatnya ditakuti namun dihormati seperti yang dikatakan oleh Machiavelli. Coba think of this way ya guys Jika kamu memimpin suatu negara dan mengikuti asas agama seperti tidak boleh membunuh, mencuri, maupun hal-hal yang bertentangan di ajaran agama lainnya, apakah secara fakta itu mungkin terjadi? Saat Machiavelli hidup, ada seorang biarawan katolik yang bernama Girolamo Savonarola. Sebagai seorang biarawan, ia sempat memimpin kota Florence dari 1494 hingga 1498 dengan asas-asas agama katolik yang taat. Namun hal ini juga lah yang kelak akan membuatnya jatuh. Girolamo Savonarola dengan cepat mendapat banyak musuh yang tidak suka kepadanya karena melihat Savonarola sebagai rintangan dalam kepentingan politik mereka. Bahkan Paus Alexander VI dan Adipati Milan menjadikannya sebagai public enemy. Savonarola akhirnya jatuhkan dan dieksekusi atas perintah Rodrigo Borgia pada 23 Mei 1498. Pangeran atau pemimpin yang baik? Menurut Machiavelli bukanlah pemimpin yang diukur dengan standar moral agama, melainkan pemimpin yang bisa melawan musuhnya dan memanage negaranya dengan baik. Pemimpin juga harus memiliki dua sifat yakni sifat singa dan rubah. Ia harus memiliki sikap singa untuk menakuti serigala namun juga memiliki kehati-hatian seperti rubah yang mengerti adanya jebakan atau bahaya. Savonarola yang memimpin hanya dari asas agama tidak memiliki sifat singa dan rubah. Ia tidak melakukan apa-apa ketika Adipati Milan dan Rodrigo Borgia menyusun rencana untuk menyatukannya serta tidak membuat mereka berdua alias kaum oposisi menjadi takut. Hal inilah yang kemudian membuatnya jatuh. Di sisi lain, Otto von Bismarck dengan realpolitik sukses memimpin Jerman. Dia melawan Denmark, Austria, Perancis, dan negara-negara Jerman kecil melihat Prusia sebagai penimpin saat mereka bergabung di kekaisaran Jerman tahun 1871. Meski begitu, Bismarck gak pernah gegabah dalam mengambil keputusan ketika ia memilih untuk tidak menghabisi influensi Austria meskipun ia mampu. Baginya, hubungan baik dengan Austria masih sangat diperlukan karena Austria dapat sangat berguna bagi Prusia untuk menawan musuh ke depannya. Apalagi, jika Bismarck gegabah dan membuat Austria membenci Prusia, maka dengan cepat negara lain akan memanfaatkan momen ini dan bersekutu dengan Austria yang kemudian bisa menaruh pasukannya di berpatasan Prusia yang sangat ingin Bismarck hindari. Benar saja, Austria dan Prusia akhirnya membuat dual alliance untuk melindungi diri mereka terutama dari Perancis yang masih dongkol akibat kalah saat Franco-Prussian war. Perancis akan berpikir dua kali sebelum menyerang Prusia karena ia akan langsung berhadapan dengan dua negara besar di Elokatengah. Nah, sebelum Nimin tutup, Nimin mau kasih pesan terakhir nih. Emang sih, ide-ide Machiavelli itu sangat kontroversial, bahkan pada standar zamannya. Namun, Nimin membuat video ini bukan pengen bikin kalian setuju atau tidak setuju dengan ide-idenya, melainkan meneruskan informasi tentang Machiavelli hingga kalian dapat mengambil keputusan sendiri tentang ide-idenya. Nimin juga sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku Machiavelli, terutama Il Principe. Karena masih banyak informasi darinya yang Nimin tidak bisa cover di video yang relatif singkat ini. Nah, setelah melihat video ini dan membaca karya-karya Machiavelli seperti Il Principe, yuk share pendapatmu di kolom komentar dan diskusi sama Nimin. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!